Intro Sebagai anak daerah Palembang, aku memiliki keinginan untuk hijrah ke ibu kota. Pada awalnya, aku berniat untuk melanjutkan sekolah di Jakarta. Namun, justru jalan lain menghampiriku. Justru aku menemukan karir yang selama ini aku inginkan. Pernah di awal-awal ke Jakarta, aku harus casing sana, casing sini juga. Aku harus naik bis dulu. Dulu mungkin aku nggak tahu bis apa. Kalau di Palembang itu kan bisnya itu sesuai dengan warna. Kalau di Jakarta kan nomer gitu. Jadi aku harus tahu dulu, nanya dulu. Waktu ingat banget di Blok M, Terminal Blok M itu termal yang paling gede. Setelah aku datang ke situ, terus aku turun. Aku nanya-nanya sama orang, misalkan aku mau ke daerah. Kalau bangun aku lewat mana? Lewat pake bis nomer berapa? Nah, disanapun aku kesana cuma buat ngambil duit. Karena duit dulu tuh nggak jaman transfer. Jadi kita harus ngambil cash, ngambil kekasirnya. Terus ngambil ke sana, terus udah dekat-dekat sama PH-nya. Aku turun nyari taksi supaya ya nggak kelihatan naik bis banget lah gitu. Jadi aku turun terus aku naik taksi. Terus tunggu sebentar ya taksinya, biar nanti nggak susah nyari lagi. Terus abis itu aku stop lagi naik taksi itu lagi. Terus aku stop pimen lagi. Terus aku lanjut lagi naik bis untuk pulang ke rumah. Jadi emang perjuangan aku untuk masuk dunia entertainment tuh bisa dibilang ya lumayan keras lah gitu ya. Nah, tapi ternyata pas ketika aku lagi baru-baru mulai di entertainment itu sebenarnya terus aku ketemu sama Mas Ari. Dimana pertemuan pertama yang di sekolah presenter itu akhirnya berlanjut lagi lah. Jadi kita nggak sengaja dipertemukan lagi gitu. Terus di sana baru kita yang bener-bener intens gitu. Pengen nyari orang tuh yang ngebenerin gue, ngebenerin gue gitu. Jangan sampai gue malah ke arah yang lebih buruk gitu. Karena kan kadang kita memang tergantung sama pasangan kita gitu kan. Ketika pasangan kita baik, kita jadi baik. Tapi kalau pasangan kita ya sebaliknya ya kita juga ikut sebaliknya gitu loh. Jadi ketika ketemu Mas Ari yang nggak tahu gimana ternyata kita match. Walaupun background kita dalam urusan cinta istilahnya sempat pernah mengalami kegagalan masing-masing. Jadi dari sana kita kayak cuma ketemu beberapa bulan aja. Terus tiba-tiba akhirnya menikah lah. Menikah terus kita juga habisnya langsung dikarunyai anak saat itu. Nah dari sana ya karena mungkin pengaruh ekonomi sih ya. Jadi dari suara ekonomi terus aku tetap bilang sama Mas Ari. Kayaknya aku bisa deh bantu-bantu kamu buat kerja gitu. Karena aku ngerasa ya aku juga ngapain gitu. Kalau misalnya aku jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayaknya masih bisa digali deh dari sisi aku. Aku bilang gitu. Oke lah terus sama Mas Ari. Jadi gini aja kalau memang kamu mau tetap bekerja. Kita punya komitmen. Kamu harus tetap menomersatukan keluarga. Karena walaupun gimana kamu adalah seorang istri. Kamu juga seorang ibu. Sesibuk-sibuk kamu. Please kamu harus tetap utamain keluarga. Kita ngerasain banget. Karena kita tinggal di rumah orang tua. Itu kan memang ada satu kamar gitu. Terus kita hidupnya cuma di situ aja gitu. Walaupun kita masih rumah orang tua. Tapi kan berarti kita masih numpang. Kita gak pernah bayar sedikit pun. Bayar untuk ini uang masak untuk hari ini. Atau apa jadi masih numpang banget gitu. Malu kan. Maksudnya kayak aduh kita tuh udah menikah. Lo harusnya tuh kita udah mandiri. Kita udah punya rumah sendiris. Ya setidaknya kita gak ngerepotin orang tua lah gitu. Terus aku juga gak enak gitu. Kalau misalnya aku cuma diem doang. Gak tau ya. Apa karena memang basicnya emang dulunya pernah bekerja. Terus ketika diem di rumah juga. Kayaknya tuh aduh gak enak juga gitu. Terus kayak ngerasa minta apa. Aduh belum ada uangnya nih gitu. Yaudah ntar sabar dulu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kayak mungkin. Ya itu dia masa mudanya tuh ngerasa terlalu happy-happy kali ya. Terlalu hura-hura. Jadi ketika udah menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang realitas sebenarnya jadi kayak. Ternyata tuh kayak gini ya. Ternyata tuh memikah tuh gak segampang itu gitu. Jadi dia tuh nemenin aku casting sini. Casting situ. Pokoknya semua tempat tuh kayaknya udah pernah datengin. Sampai waktu itu juga pernah sports. Yang jelasnya aku gak ngerti bola sama sekali. Terus dia bilang kamu harus bisa. Jadi dari sana aku belajar bola. Aku belajar apa. Pokoknya semua tuh kayak dipaksa gitu. Jadi tapi karena paksaan itu aku juga jadi belajar. Dan jadi lama-lama aku terbiasa. Dan malah kok seru ya dunia presenter. Nah dari sana lah. Jadi alhamdulillah pelan-pelan dari acara satu, acara dua. Terus selanjutnya-selanjutnya. Dan akhirnya aku juga masuk ke acara yang pastinya ditunggu-tunggu banget. Karena dulu tuh infotainment tuh salah satu program yang mungkin aku incer juga. Karena menurut aku paling santai. Dan juga banyak yang nonton gitu. Banyak yang seneng sama program itu. Jadi aku jujur aja awal-awal karir aku emang adanya di infotainment-infotainment gitu. Aku tuh kenapa sih luruh orang tuh berhijab, hijab, hijab. Itu tuh kemauan. Jangan paksa.